Pemisah proses mediasi atas gugatan pimpinan PONPS Al-Zaitun, Panji Gumilang, kepada Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus Bandung batal digelar karena penggugat tidak hadir. Sidang mediasi pun ditunda majlis hakin dalam kurun waktu 2 pekan. Pembatalan atau penundaan proses mediasi urung dilaksanakan karena pihak kuasa hukum Panji Gumilang tidak hadir ke PN Bandung kelas 1A khusus Kamis Siang. Alhasil proses mediasi ditunda hingga 2 pekan ke depan. Arief Najemudin, kuasa hukum Gubernur Jawa Barat mengatakan proses mediasi antara penggugat dengan tergugat telah dijadwalkan ulang oleh pihak pengadilan pada 7 September 2023 mendatang. Dia pun belum bisa banyak memberikan tanggapan atas gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang lantaran belum masuk ke pembacaan pokok perkara. Kita mendengar dulu keinginan dari pihak gugatnya. Pak, tadi kan sempat disebutkan ya Pak, tanggal 7 September nih Pak ya, dijadwalkan kembali. Nah, pak gugup sendiri kan habis di tanggal 5 nih Pak, nah itu akan seperti apa Pak nanti? Ya kita tetap saja berdasarkan sulat kuasa untuk mediasi. Nah kalau sulat kuasanya sendiri berlakunya sampai kapan sih Pak? Kalau berlaku sih selama nggak dicabut sih masih... Kalau masih tetap diberlakukan ya Pak ya. Saat disinggung mengenai masa jabatan Gubernur Ridwan Kamil yang habis pada 5 September 2023, Arief menyebut pihaknya tetap pengawal gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Hal itu sesuai dengan surat kuasa yang telah ditandatangani sejak 3 Agustus 2023. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya.